Intro Bapak dan Ibu yang saya hormati sepertinya sudah tidak sabar lagi ya untuk menyimak dan mengikuti webinar tentang asesmen formatif dan sumatif dalam kurikulum merdeka bagaimana sih untuk asesmen formatif dan sumatif dalam kurikulum merdeka masih penasaran ini tiba saatnya yang kita nantikan dan kita tunggu ilmunya dari beliau narasumber yang juga selaku ketua umum matematika nusantara baik Bapak dan Ibu yang berbahagia akan saya bacakan kurikulum faed dari narasumber pada kegiatan webinar siang hari ini izin untuk share screen apakah share screen saya terlihat Bapak Ibu? terlihat baik Bapak dan Ibu yang kami hormati narasumber pada webinar siang hari ini adalah beliau Bapak Muhammad Fatkur Rahman SPD beliau lahir di Situarjo pada tanggal 22 Januari 1969 saat ini beliau menjabat sebagai kepala SMA Negeri 1 Kayangan Kabupaten Lombok Utara beliau adalah seorang PNS dengan pangkat pembina utama muda golongan ruang 4 C pendidikan terakhir yaitu S1 Pendidikan Matematika IKIP Surabaya lulus tahun 1994 pengalaman kerja beliau yaitu pernah menjadi guru di SMP Negeri 1 Tanjung tahun 1995 hingga 1996 kemudian menjadi guru di SMP Negeri 2 Tanjung tahun 1996 hingga 2009 kemudian berpindah tugas menjadi guru di SMA Negeri 1 Tanjung tahun 2009 hingga 2020 kemudian beliau dilantik dan diangkat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Bayan tahun 2020 sampai 2021 dan pada tahun 2021 beliau dipindahkan tugasnya menjadi kepala SMA Negeri 1 Kayangan hingga sekarang Bapak Ibu pengalaman organisasi beliau yang pertama sebagai ketua MGMP Matematika SMA Lombok Utara kemudian sebagai ketua IG Lombok Utara Ketua Umum Pengurus Pusat Matematika Nusantara Ketua MKKS SMA Lombok Utara dan prestasi yang luar biasa membanggakan beliau pernah menjadi juara satu guru berprestasi SMA tingkat Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 juara satu guru berprestasi SMA tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 finalis guru berprestasi SMA tingkat nasional tahun 2017 juara dua Lomba I Nobel tingkat nasional tahun 2018 dan finalis Olimpia Denasional Inovasi Pembelajaran PM4 TK Matematika tahun 2013 2015 2016 dan 2018 karya ilmiah dari beliau beliau adalah sang penulis buku ber-ISBN dan banyak sekali artikel karya ilmiah yang telah dijurnalkan di tingkat nasional maupun internasional pada kegiatan ilmiah beliau sebagai instruktur nasional kurikulum 2013 instruktur guru pembelajar tahun 2016 instruktur lepas di PM4 TK Matematika tahun 2016 instruktur peningkatan kompetensi pembelajaran tahun 2019 instruktur dan inisiator diklat online di komunitas-komunitas belajar fasilitator sekolah model tahun 2018 dan beliau sebagai pemakalah pada seminar nasional pendidikan matematika di PM4 TK Matematika tahun 2015 2016 2017 2018 dan 2020 beliau juga sebagai pemakalah seminar nasional pendidikan di LPMP Nusa Tenggara Barat tahun 2019 beliau juga sebagai pemakalah pada konferensi ilmiah guru tahun 2021 oleh dirijen GTK Endi Kutristek beliau sebagai pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak dan beliau adalah kepala sekolah pada program sekolah penggerak wah luar biasa sekali prestasinya ya Bapak Ibu Bapak Ibu yang kami hormati marilah kita ikuti bersama webinar seri 3 percepatan implementasi kurikulum merdeka dengan topik assessment formatif dan sumatif dalam kurikulum merdeka yang akan disampaikan secara virtual oleh narasumber dari Ketua Umum Matematika Nusantara saya sapa dulu narasumber Bapak Fathur Rahman SPD halo Bapak Fathur Rahman selamat menikmati Selamat menikmati